Berdasarkan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, terhitung sejak 6 Maret 2024 kemarin, tarif parkir di Kota Bengkulu resmi naik. Adanya peraturan tersebut mengikat semua untuk menaati kenaikan tarif parkir roda 2 menjadi 2 ribu, roda 4 menjadi 3 ribu, dan roda 6 menjadi 10 ribu rupiah. Pemkot Kota Bengkulu melalui Bepeda menjelaskan, penerapan kenaikan restribusi parkir ini dilengkapi administrasi jika masyarakat menemukan juru parkir atau jukir yang tidak memberikan karcis maka tidak usah membayar parkir. Metode baru ini mengharuskan jukir memiliki karcis parkir sehingga tidak terkesan pungli. Namun, di lapangan ternyata masih ada beberapa juru parkir yang belum memiliki karcis parkir sehingga metode ini masih belum diterapkan secara optimal. Seorang jukir di Pasar Minggu, Manto 49 tahun, mengaku sudah mendapatkan kabar tentang keharusan jukir memberikan karcis pada konsumen sebagai syarat wajib. Tapi kenyataannya dirinya belum menerima karcis tersebut. Manto mengatakan, prihal karcis yang wajib diberikan kepada konsumen itu belum pihaknya terima hingga saat ini sehingga belum bisa diterapkan. Sama halnya dengan jukir yang ada di area Pasar Pagar Dewa, Sarbidi 57 tahun, juga mengakui hal yang sama mengenai karcis pada peraturan baru tersebut. Terima kasih telah menonton!